Dermaga ini dibuat beberapa tahun yang lalu sebagai dermaga laut untuk wisata menuju situs kota lama yang penuh sejarah melalui jawur laut. Pembangunan dermaga ini terkesan asal-asalan terutama bagian atap dermaga. Seharusnya atap dermaga menggunakan seng, asbes agar tidak mudah hancur di kemudian hari. Berdasarkan data yang diperoleh wartawan Diamond TV pada hari Senin 14 Februari 2019, bahan untuk atap dermaga ini sudah mulai rapuh. Terkesan pembangunan proyek untuk atap dermaga ini memiliki kualitas yang buruk, banyak sebagian atap yang berlubang. Sangat disayangkan, dinas terkait di jejaran Pemko Tanjung Pinang terkesan diam diri. Sementara ini, Diamond TV belum mendapatkan informasi akurat terkait atap dermaga yang berlubang karena di lokasi ini tidak terlihat pengawas atau penjagaan di dermaga situs kota lama ini. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.